Terus kalau misalnya masalah tentang tanaman nih, kita selalu juga pasti tukar pikiran itu juga tuh buat customer juga. Kalau misalnya kita habis jual produk jangan ditinggal gitu aja, tanyain customernya gimana kondisinya, lagi cari tanaman apa. Terus kalau misalnya ada sedikit masalah tentang tanamannya juga kita jangan tinggalin, jangan dilepasin, harus kita tuntun gitu sampai benar-benar masalahnya itu terselesaikan gitu aja sih. Oke, terutama ini ya tanaman-tanaman yang di semi outdoor atau di outdoor, itu penting banget hama tuh lagi banyak-banyaknya. Di musim hujan, penting banget untuk di semprot duluan tihama tanaman-tanamannya gitu. Jadi itu penting sama juga untuk di air ringnya juga jangan terlalu sering, karena itu bikin busuk si tanamannya gitu. Jadi kalau bisa, kalau misalnya tanamannya masih basah, jangan disiram dulu gitu. Karena kebanyakan tuh customer kan baru-baru nanam tuh hobi banget nyiram, tiap hari dia siramin gitu. Bahkan kena air hujan, tetap aja disiram gitu. Dan itu lebih baik dirabah dulu aja nih, kayak gini nih, dirabah dulu nih. Kalau misalnya dia masih basah, si media tanamnya tuh jangan disiram dulu, baru kalau udah agak kering baru disiram lagi gitu. Itu sih tipsnya untuk memelihara tanaman dari ku ya. Terus kalau dari kamu mungkin... Baling kalau misalnya hujan tuh suka banyak jamur sih. Ya jamur tuh. Ya jamur tuh. Jadi ya harus dicek-cek dulu setiap sisi tanamannya. Ada kah itu tiba-tiba keluar putih? Atau ada keluar jamur, ada di seluruh putih, itu harus daik sering-sering kali di cek sih. Di cek, betul. Karena misalnya disini nih, kadang aku liat juga ada kayak kupu-kupu ya. Terus jangan dibilang, ih lucu ya, emang lucu sih kupu-kupu gitu. Tapi perhatikan, satu demi satu apa yang dia bawa. Karena begitu itu aku cek pernah di aglonema ada ulet gede banget tuh. Lagi gigitin aglonema gitu kan. Kecolongan tuh satu. Ternyata, oh jadwal anti hamanya, kelupaan itu jangan sampai lupa deh. Penting banget tuh. Ya, itu sih. Tanaman itu long last gak? Iya dong pastinya. Karena dari yang tadi, background tadi, orang tua saya aja ngumpulin tanaman banyak gitu loh. Itu sebelum pandemi loh. Pasti penggemarnya akan ada aja. Dan juga kalau bicara tentang taman gitu ya. Pasti setiap, misalnya rumah baru, pasti butuh taman gitu. Walaupun misalnya gak butuh taman, at least butuh tanaman gitu. Jadi ini adalah bisnis yang long last. Pernah gak kamu ya? Mau nge-hit, nge-trend, atau tiba-tiba turun. Tapi pasti peminatnya ada. Peminatnya ada. Karena baiklah itu salah satu bisnis yang klasik. Kita lihat tuh bisnis yang klasik. Dan apa namanya, penggemarnya baik yang tua, muda. Mungkin dulu banyak yang orang-orang tua yang suka tanaman, kalau sekarang orang-orang muda. Cuman, orang-orang muda yang sekarang udah gak berhenti beli, udah gak beri tanaman lagi, karena menginfasinya sudah cukup. Mereka pasti akan tetap merawat tanamannya. Mereka akan merawat tanamannya dan pada suatu titik, pasti mereka akan merasa, oh gue harus nambah tanaman lagi. Ya, walaupun mereka juga ada beberapa yang customer kita bertani sendiri juga. Jadi kita ikut menularkan, ya itu bertani nasional kali ya, istilahnya bisa menyumbang oksigen juga kan. Kita dengan berjualan tanaman, kita ikut menghijaukan, apa namanya, ini juga ya lingkungan kita. Sebagai contoh, ini kan kami di perumahan ya, kita sebelum membuka ini, kita izin dulu ke RTRW gitu. Ternyata mereka tertarik karena ikut menghijaukan lingkungan, ternyata bikin cantik lingkungan. Itu udah poin plus loh, iya gak sayangnya? Nah itu sih. Iya, semangat. Semangat terus. Yang satu adalah, pastikan quality of productnya oke. Dalam case saya, ini kan tanaman yang kami jual, jadi pastikan tanamannya itu bagus, tanpa hama, media tanamnya juga bagus, akarnya juga bagus. Dan kedua adalah istilahnya relationship ke customer gitu. Buat customer nyaman, sehingga akhirnya mereka tertarik untuk membeli produk kita, bukan hanya produk kita, tapi menjalin hubungan dengan kita gitu. Itu sih tipsnya gitu ya. Betul, jadi kayak menciptakan kedekatan, jadi customer yang datang memang kita anggap sebagai keluarga. Keluarga. Jadi kita punya teman baru, punya sahabat baru, yang kalau misalnya diantara kita ada yang gak langsung tanyain, sakit apa, Bumi sakit apa, udah terpeda heboh ya. Iya, ke dokter sini kalau sakit ini gitu. Perhatiannya luar biasa, nah itu yang, wow ini mereka customer kita, kita appreciate, mereka beli tanaman kama kita, kita harus di-re-appreciate. Mereka baik dan super ramah banget lagi ya kan, untuk mendukung semua yang kita lakukan, kayak kita buka restoran, datang hiliran gantian, terus habis itu setiap-habis lifestyle tetap beli tanaman, habis itu beli makanan juga, teman-temannya di order hampers gitu-gitu ya. Iya, terus kalau misalnya masalah tentang tanaman nih, kita selalu juga pasti tukar pikiran itu juga tuh, buat customer juga, kalau misalnya kita habis jual produk jangan ditinggal gitu aja, tanyain, customernya gimana kondisinya, lagi cari tanaman apa, terus kalau misalnya ada sedikit masalah tentang tanamannya juga, kita jangan tinggalin, jangan dilepasin, harus kita tuntun gitu, sampai benar-benar masalahnya itu terselesaikan gitu aja sih. Yang satu itu, waktu dengan keluarga, itu yang gak materinya ya, kita lebih banyak waktu lah buat menjalankan aktivitas, terus juga lebih fleksibel, walaupun kamu ngantor ini juga ya, dia 9 to 5 kantornya gitu. Kalau untuk materi, alhamdulillahnya kita bisa istilahnya bangun usaha lainnya juga, kita ngumpulin uang, mungkin buat kedepannya kita mau juga bisnis-bisnis yang lain, itu aja sih ya, mungkin kamu udah tambahan gak sih? Kita nabung banyak sih, buat diri, buat plan kedepannya. Buat plan kedepan. Kita gak pernah tahu, trend tanaman akan sampai mana, jadi selalu kita... Tapi kita akan terus menjual tanaman. Menjual tanaman, karena ya kayak kita bilang tadi, customer-nya si restoran juga sebagian besar dari customer tanaman. Iya, kesini juga pasti nengokin tanaman dulu mereka gitu, baru mereka makan gitu. Jadi kita nabung buat plan B, plan C, plan D mungkin ya. Another business sih, execute, itu bisnis yang lain. Karena ya itu sih, jadi kita gak yang punya, beli mobil, beli rumah, dari itu. Enggak, insya Allah. Enggak, jadi karena kita gak konsumtif ya mas ya, alhamdulillahnya gitu. Jadi kita kumpulin buat create bisnis lain untuk menghasilkan lagi gitu. Sampai di titik nanti mungkin ya gimana ya, sampai terus menciptakan lapangan kerja yang banyak lah intinya gitu sih mas. Itu kepuasan tersendiri buat kami gitu. Kalau pertanyaan yang non-material ya itu kepuasan ketika kita bisa lebih bermanfaat, bermanfaat buat semuanya. Ini ada painted lady, yang ini, gue cantik banget ya, painted lady, ini pillow. Kalau ini mah pillow cukup ditaruh di semi outdoor ya, atau outdoor tapi harus ada naungannya di atasnya kayak di bawah pohon kayak gitu. Jadi jangan kena matahari langsung juga gitu. Ini bisa siram sehari sekali gitu ya. Cepat dia tumbuhnya. Pillow-pillowan termasuk yang gampang nih dirawat. Berapa? Harganya, harganya 195 ribu aja. Masih ekonomis. Iya murci nih. Nah kalau ini, PPP, ini PPP, pink princess, pillow juga. Itu cantik banget ya. Ini dong pink-pinknya nih tuh, perpaduan antara pink sama si daun warna hijau seperti ini ya untuk daun-daun tuanya. Ini daun baru banget nih. Masih, ini masih, masih banyak yang menyukai untuk ini. Masih, benar. Karena gampang dan cantik. Tepi lo. Ini gampang banget sama mirip kayak yang tadi gitu ya. Ini bisa kalau ini sehari dua kali juga siram gitu. Sehari dua kali bisa siram. Iya, kalau di semi outdoor yang cukup panas. Iya. Ini harganya berapa ini ya? Aduh belum ada harganya, 650 ribuan ya. 650 ribuan gitu. Gitu. Terus ada, ini mil confetti. Tuh mil confetti. Ini cantik banget juga nih. Kenapa ya awalnya? Ini kayak bentuk confetti. Confetti kan ini bercak-bercak. Bercak kan. Terus abis itu ada si jenis kayak pink-pinknya gini ya. Campur putih gitu ya. Mungkin kayak susu, strawberry. Sama susu putih gitu ya. Mungkin ya. Mil confetti. Cantik banget sih ini. Ini kita juga nani. Ada tanian juga di bawah. Kalau mau lihat juga nih dari si ini nih. Indukannya. Si mil confetti. Cantik banget. Ini hari. Masih best seller. Ini masih best seller. Untuk perawatannya. Ini perawatannya gampang. Yang siramnya bisa sehari dua kali juga pagi dan malam. Jangan siram pas siang terik ya. Kalau untuk ini juga. Kalau yang ini murah sih. Cuma 800 ribuan ya. Untuk yang ini 800 ribu. Kalau ini ZZ Far. ZZ Far ini siramnya jangan terlalu sering ya. Dia bisa dua minggu sekali aja juga gak apa-apa gitu. Karena udah nyimpen air di bonggolnya gitu. Ini salah satu tanaman yang cukup mudah dirawat. Ini salah satu favorit. Favorit. Si ZZ ini. Bersejarah. Bersejarah juga. Buat kehidupan kami gitu deh. Dari awal bisnis ini berkembang. Yes. Betul. Dari awal ini kita tanaman pertama yang kami punya. ZZ. Yang hijau tapi ya. Yang hijau. Bahkan yang ekonomis. Ekonomis. Bahkan yang hijau bakalnya. Nah ini tuh apa namanya tanaman semi outdoor. Nah kalau semi outdoor itu juga kan sirkulasi udara di rumah. Masing-masing gardeners gitu ya. Kami nyebut customer kami gardeners. Ini berbeda. Jadi kalau di kami ini cukup siramnya sehari sekali aja. Untuk milk on fat ini sejenis singonium. Seperti itu. Tapi kalau misalnya rumahnya gardeners mungkin cukup panas. Tapi ada naungan. Dirabah dulu nih kalau udah kering. Bisa aja sehari itu bisa dua kali siram. Karena mungkin medianya poros gitu. Jadi disesuaikan. Seperti itu. Nggak terlalu sulit untuk singonium. Dan ini salah satu yang fast grower ya. Singonium milk on fat ini. Fast grower nanti juga. Ya jadi untuk perkembangannya untuk tumbuh. Daun-daun barunya tuh mudah gitu. Kalau yang ini di 1.300.000. Kalau yang ini di 800.000. Flobe. Nah ini ada flobe nih. Flobe far. Flobe ini tanaman lokal apa luar? Ini sebenarnya dari luar ya. Itu semacam apa? Ini itu tuh dia pilo ya. Piloh-pilohan juga. Nah ini juga nih sejarahnya unik ya. Kita ngiranya ini nih. Apa namanya. Dia akan. Ini dari satu daun. Nah daun ini. Ini kan menor banget ya. Kita akan mikirnya tuh daun-daun setelahnya menor gitu kan. Ternyata itu kuasa Allah ya. Kuasa ilahi ya. Karena ada customer yang. Mbak ini beli satu daun nanti menor gak. Kan kita gak pernah tahu ya. Nah kalau yang ini tuh jadinya hijau. Ada juga kita nemuin yang satunya daunnya hijau bisa jadi varigata gitu. Karena emang ada bakat varigatanya gitu. Jadi untung-untungan sih untuk memelihara varigata. Tapi dia cantik. Tetep cantik banget. Ini harganya murah. Kalau ini cuma 1,5 aja. 1,5 aja. Iya murah banget. Karena ini. Mbak kata abis itu keluarnya hijau nih. Mudah-mudahan aja nanti ini keluar lagi seperti ini bercaknya gitu ya. Kalau ini cukup mudah juga. Ini gak boleh kena matahari langsung. Harus semi outdoor juga atau dibawa naungan ya. Ini siramnya dua hari sekali. Untuk agronema. Nah kalau ini jangan terlalu banyak siram. Jadi disesuaikan aja frekuensinya sama sirkulasi udara tempat naruh si agronema ini. Tiga hari sekali juga masih bisa lah. Seminggu dua sampai tiga kali lah. Musim di musim dingin ya? Iya musim hujan. Jangan banyak siram. Untuk dua jenis itu? Untuk semua sih. Mostly semuanya. Oh ini harganya. Kalau ini harganya Rp. 385.000 si Tri-Color. Kalau yang kom-kom ini harganya cuma berapa ya? Ini tiga sengah ya murah. Rp. 350.000. Ini ada cover pot rotan. Ini bagus banget. Yes produk kami. Ini bisa banget buat mempercantik tanaman hias di rumahnya Gardener. Ini ada banyak pilihannya kalau kesini. Ada jenis wacam atau nama-namanya? Oh kalau ini sebenarnya jenisnya paling yang membedakan adalah si rajutan-rajutannya makramnya gitu. Jadi nanti bisa dipilih sesuai dengan seleranya teman-teman semua. Ini dari rotan. Dari rotan. Yes. Terus sama enceng ada enceng gitu. Terus sama handling ini tuh bermanfaat banget kalau pas mau nyiram. Jadi nggak perlu tanamannya kan kadang pot itu ringkih. Kadang bisa jatuh gitu kepecah potnya. Nah makanya dengan ini tuh mempermudah. Jadi kalau mau nyiram tinggal di bawah-bawah aja gitu. Tapi tempat cantik. Ya secara kualitas ini oke banget. Dan kalau misalnya kena air juga dia akan tetap sama seperti ini gitu. Paling dia bawahnya aja agak basah. Nanti dikering-keringin gitu. Ini ada berbagai macam ukuran sih. Ada yang dari 10 diameter buat pot 8 cm ya. Berarti 12 cm diameternya sampai ke ukuran diameter 32an cm gitu. Dari harganya ada yang dari mulai 40 ribu sampai di harga 200 ribuan ya gitu. Jadi nggak cukup mahal gitu. Jadi kayak cuma 120 itu bisa dapet 3 pot. Kayak gitu. Pertama sih yakinin dulu sih. Kayak jangan mulai-mulai udah maunya profit gitu. Nggak seperti itu. Bisnis itu nggak ada yang instan gitu. Kita harus memulai prosesnya sampai kita tahu hasilnya. Dan experience setiap orang tuh beda-beda dalam berbisnis. Jadi harus yakin dulu dengan tanaman yang mau dijual apa. Terus research dulu. Misalnya di lingkungan rumahnya ternyata banyak tetangga yang suka tanaman apa sih. Atau mau nambah tanaman apa mesti dilihat dulu pasarnya gitu. Baru mulai bergerak gitu. Dan research kompetitor juga lah. Itu penting banget. Orang banyak kok yang dulu customer. Sekarang punya toko tanaman. Bener. Ada lebih dari 10. Jadi karena awalnya malah kita dulu ya. Aku mau beli. Terus aku mau ini-ini. Lama-lama dia ngumpulin. Terus dia punya sendiri ya. Dan alhamdulillah sukses. Dan kita senang sih kayak menularkan. Menularkan. Perekonomian jadinya. Semangat jualannya tuh jadi tertular gitu. Tenang banget. Tenang banget. Ya bener banget. Bener itu bener-bener ada customer. Beberapa customer yang kita lihat chatnya. Loh ini kerap tanya. Tanya ke teman-teman kita. Sekarang udah punya. Punya-punya toko tanaman sendiri. Dan kita lihat ada salesnya. Mereka posisi tanaman yang soalnya lumayan. Kita senang sih. Senang banget. Senang banget. Terus nyari tanamannya juga kadang di kita ya. Di tanaman ini enggak mbak. Terus nyari ke mereka juga. Iya jadi ya seru sih. Jadi maju dong semuanya kan. Jadi kayak gede banget. Iya senang banget. Senang banget. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bisa menginspirasi dan memberikan semangat. 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 Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Insya tanpa batas ya. Dan jangan lupa follow Instagram kita juga. Gardener South Jakarta. Terima kasih.